Oke, people with the spirit of learning, apabila kita klik bagian sini, ini masih terhubung dengan details.xdml, padahal kan saat ini kita menggunakan Laravel ya, jadi harus formatnya itu php. Oke, jadi kita akan lanjutkan. Di bagian sini, kita sudah memiliki details.blade.php, jadi tinggal kita copy paste aja kodingannya dari details.xdml. Kepada blade di sini. Nah, begitu kita sudah selesai, kita pencet lagi, dia nggak akan bekerja karena belum kita integrasikan pada web.php di bagian sini. Oke, people with the spirit of learning, untuk menghubungkan halaman home dan juga halaman detail, maka kita membutuhkan sebuah controller sebagai mengatur routenya nanti pada file web.php. Oke, jadi di Visual Studio Code, kita buka aja view, terminal, lalu kita tambah baru di sini. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah command line artisan dari si Laravel. Jadi, di sini kita copy, lalu paste. Untuk controllernya sendiri, ini kita sebut sebagai landing aja. Landing controller. Jadi, untuk halaman depan ya, kita namain landing controller. Dan di sini, resource ini adalah kita ingin menambahkan sekaligus beberapa function bawaan dari landing controller. Jadi, emang kalau biar nggak ribet, ngatur satu-satu nanti public function dan lain-lain, itu kita gunakan dash-dash resource aja. Nah, ketika kita enter, ini sudah selesai dibuat. Maka tampilannya seperti ini ya. Yang tadi disebut dengan resource ini, seperti ini. Public function store, index, create. Ini mungkin nanti akan digunakan juga oleh kita ke depannya. Jadi, kita tambahin aja seperti ini. Dan untuk bagian yang index, akan kita gunakan untuk menampung halaman berikut. Oke. Dan untuk halaman details, nanti kita bisa bikin function lagi di sini. Yaitu adalah details. Seperti ini. Oke. Jadi, ada index dan juga ada details. Nanti untuk halaman kategoris juga kita bisa bikin. Misalnya, public function kategoris seperti ini. Lalu ada testimonial juga kita perlu bikin. Testimonial. Oke. Jadi, memang satu halaman itu biasanya minimal memiliki salah satu function pada controller. Karena nanti setiap halaman itu modelnya beda-beda yang akan digunakan. Untuk terintegrasi dengan database. Misalnya, di halaman kategoris, modelnya kategoris. Di halaman details, modelnya rumah atau house. Di halaman testimonial, modelnya users dan juga testimonial. Seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya, di bagian index ini, kita akan melakukan return view. Ya, view. Mana yang ingin kita tampilkan. Oke. Nah, di sini kita bisa arahin kepada folder landing setelah itu index.blade.pxp. Berarti landing.index seperti ini. Oke. Selanjutnya, perlu kita deklarasikan juga di bagian routes seperti ini. Nah, di sini kita perlu use landing controller seperti ini. Lalu setelah itu, akan kita hapus semuanya. Kita akan tulis ulang. Yang pertama adalah kita route. Kita ambil resource dari landing ya. Jadi, di sini kalau dia routenya garis miring, berarti kita menuju landing controller kelas seperti ini. Jadi, begitu kita refresh. Nah, dia sudah terdeklarasi secara otomatis ya. Yaitu menuju si bagian landing atau public function index. Nah, di sini baru index blade.php. Oke, jadi dari index ini, kita kan sudah ngatur nih controller-nya nih. Seperti ini. Untuk route yang garis miring ini. Atau biasa disebut dengan index ya. Jadi, ketika itu diakses, dia akses bagian index-nya. Seperti ini. Jadi, kita tidak perlu di sini kita kasih nama. Misalnya, nanti ada sebuah kasus di mana di sini kita perlu kasih nama. Misalnya, landing index itu tidak perlu. Karena dia sudah secara otomatis baca pasti index-nya. Ya, dari function yang ada di landing controller. Oke. Nah, tapi untuk halaman lainnya, seperti halaman details, halaman kategoris, itu baru perlu kita bikin namanya nanti. Nah, di sini setelah kita ambil resourcenya, kita root gate. Nah, misalnya kita mau bikin halaman testimonial ya. Berarti testimonial seperti ini. Oke. Setelah itu kita buka seperti ini, kurung. Lalu kita gunakan controllernya, class, koma, terus namanya tadi testimonial. Seperti ini. Oke. Ini kita ambil function-nya. Dia itu function-nya adalah testimonial, sedangkan di sini URL-nya. Dan kita beri nama rute tersebut atau URL tersebut sebagai landing testimonials. Oke. Kurang lebih seperti ini ya. Ini kita water wrap dulu saja biar ke bawah. Nah, begitu kita akses si testimonials ini. Dia rutenya ada, URL-nya jalan, tapi view-nya itu belum dideklarasikan. Nah, untuk mendeklarnya itu pada landing controller. Di sini. Misalnya kita echo. Hi, bro. Ya. Dia ada hi, bro. Nah, daripada menggunakan echo, kita return saja view-nya. Return view. Landing.testimonials. Nah, begitu kita simpan, dia akan error. Kenapa? Karena kita belum memiliki file testimonials.blade.php pada folder landing. Jadi kita perlu bikin. Seperti ini. Halaman testimonials. Baru berhasil. Oke, paham ya? Jadi, ketika kita ingin menambahkan URL baru pada controller, pada root, pastikan view-nya juga sudah ada. Karena kalau tidak, itu akan error. Nah, ini sudah menjawab kebutuhan kita untuk mempersiapkan sebuah halaman details. Yaitu kita perlu mempersiapkan view details, di mana sudah selesai. Kita perlu mendaftarkan pada web.php. Itu tugas kamu sekarang. Coba kerjain dulu. Lalu kita perlu mereturn pada halaman controller-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.